KORUPSI Perkenalkan, nama saya Renaldi Mujahid Syarif dengan NIM 211FI 03047, P4 Anesthesiologi. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu upaya-upaya pencegahan korupsi. Sebelumnya, apa itu korupsi? Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi. Perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri. Atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia terdiri atas empat aspek. Yang pertama, aspek perilaku individu. Ialah faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, kebutuhan hidup yang berdesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar. Yang kedua, aspek organisasi. Yaitu, kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengandalan manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat. Yaitu, berkaitan dengan lingkungan masyarakat, di mana individu dan organisasi tersebut berada. Seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi. Kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dan terjadi praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi. Serta penjagaan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu, adanya penyalahartian, pengertian-pengertian dalam budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, aspek peraturan perundang-undangan. Yaitu, terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kronik pengusaha negara. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, Judi Rikal Review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten, dan pandang bulu. Serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Dan yang selanjutnya ada upaya-upaya penjagaan korupsi. Yang pertama, upaya preventif adalah usaha penjagaan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan Yang pertama, memperbuat Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, memperbuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Yang ketiga, membangun kode etik di sektor publik. Yang keempat, membangun kode etik di sektor parkol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kelima, meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Yang kedua, upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat. Tepat dengan biaya murah, sehingga dapat segera ditindak lanjuti. Strategi detektif dapat dilakukan dengan Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Yang kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan, dan fungsi publik. Yang keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencurian ruang di masyarakat internasional. Yang kelima, dimulainya penggunaan nomor ke pendudukan nasional. Dan yang terakhir, ada upaya represif. Adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat, dengan biaya murah. Sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan Yang pertama, ada pembentukan badan atau komisi anti korupsi. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbaik. Dan yang kelima, ada meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!